Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lama tidak kita bahas terkait progres rata-rata pembangunan di bukota Nusantara Mulai dari groundbreaking pertama hingga saat ini Dilansir dari Ketua Satgas Pelaksanaan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga Melaporkan progres pembangunan IKN secara total mencapai 49% dari 107 paket fisik yang dikerjakan Dengan pagu anggaran 84,56 miliar Progres 49 ini rata-rata ya Kalau tahap pertama itu sudah 92% lebih Nah jangan sampai ibaratnya kita ini miss antara progres keseluruhan dengan progres pembangunan pertahapnya Kata Danis berbagai infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, bendungan, dan perumahan Saat ini masih terusdi kebut pembangunannya Fokus utama Satgas Pelaksanaan Infrastruktur IKN adalah Mewujudkan visi IKN sebagai kota yang berkelanjutan dengan porsi ruang terbuka hijau sebesar 65% Satgas Pelaksanaan Infrastruktur IKN juga membangun fondasi layanan dasar yang kuat Termasuk sistem penyediaan air bersih dan sanitasi Serta konektivitas untuk mendukung mobilitas masyarakat Danis menyebut progres pada gelombang pertama dimulai pada 2020 hingga Maret 2023 Meliputi 40 paket pekerjaan telah mencapai lebih dari 90% pembangunannya Pada gelombang kedua menurutnya dilanjutkan April hingga November 2023 Dengan tambahan 31 paket pekerjaan progresnya mencapai 53% Dilanjutkan pada gelombang ketiga sejak Desember 2023 hingga saat ini Terdiri dari 36 paket pekerjaan dengan progres 12% Dan salah satu sorotan utama dalam pembangunan IKN adalah peningkatan konektivitas Danis mengatakan konektivitas itu mencakup pembangunan jalan tol balik papan ke IKN Sepanjang 47 km Termasuk terowongan bawah laut yang memangkas waktu tempuh menjadi 30 menit rute balik papan IKN Selain itu juga pembangunan bandara di IKN dengan panjang landasan pacu 3000 meter Ini juga sudah hampir selesai Info terakhirnya itu di angka 2200 Namun hingga per hari ini pembangunan landasan pacu masih terus dikebut Karena info terakhirnya itu di tahun 2024 ini harus rampung sepanjang 3000 meter Dengan demikian jika mengacu dengan per hari ini Artinya kurang lebih tersisa sekitar 100 hari atau 3 bulan 10 hari Kemudian untuk mendukung pemindahan Ibu Kota Pemerintah pusat telah memulai pembangunan berbagai fasilitas publik Termasuk istana negara, kantor kementerian, dan perubahan bagi para ASN Saat ini gedung ASN terdiri dari 12 lantai dan 5 unit apartemen Telah siap uni serta akan terus ditambah hingga mencapai 47 gedung unian Saat ini sudah ada gedung ASN yang sudah bisa difungsikan Namun hingga saat ini belum ada info resmi Kapan kepindahan ASN untuk berkantor di IGKN Karena gedung Kemenko nya sudah hampir rampung juga Kemudian fasilitasnya untuk apartemennya sudah siap Dan seperti pendukung lainnya seperti air, jaringan, listrik itu juga sudah memandai di lokasi Danis menekankan pembangunan IKN merupakan proyek jangka panjang yang terlangsung hingga 2045 Saat ini pemerintah tengah berada pada tahap pertama Yaitu membangun infrastruktur dasar dan fasilitas pemerintahan Tahap selanjutnya fokus pada pengembangan sektor ekonomi dan pemindahan penduduk secara bertahap Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!